Intro Politeknik Nedri Madura mengandalkan sosialisasi pengesahan dan pengenangan arat semangat screen information yang berlokasi di pantai Jampong, salah satu wisata yang paling banyak dikundungi oleh masyarakat sekitar atau orang dari luar Madura Selasa 7 November 2023, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat desa atau yang disingkat B2MD yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi UKM Science Community dari berbagai penjurusan Politeknik Negeri Madura Adanya alat ini untuk mengendalkan pariwisata yang ada di Pulau Madura Gunda meningkatkan UMKM di sekitar tempat pariwisata Atas nama Bapak siapa? Di sini saya boleh wawancara sebentar Bapak Menurut Bapak, apa pendapatnya terkait adanya alat ini Pak? Pendapat saya dengan adanya alat ini ya bagus lah bisa mengenalkan tempat yang ada di hotel wisata camplong dan termasuk pantainya ya dan termasuk penjualan-penjualan yang ada di sini Oh baik baik, dan selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak terkait program yang dilakukan oleh mahasiswa Multera dalam pembuatan alat ini? Bagus, bagus sekali bisa diajukan jempol Dan bisa dicontoh ke fakultas-fakultas yang lain Nah betul Dan harapan Bapak kedepannya untuk alat ini seperti apa? Harapan saya alat ini ya bisa Apa ya Bisa Bisa berkembang lebih bagus dan bisa Bisa mengangkat dan mengenalkan wisata-wisata yang ada di Badura Oh baik baik Dan selanjutnya apakah alat ini bernampak positif? Positif sekali Oh baik baik, terima kasih Terima kasih ya Pak atas waktunya Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Muhammad Hassim Oh Muhammad Hassim, Bapak di sini sebagai ya Pak? Manager Pantajam Plong Manager Pantajam Plong Ya di sini saya mau tanya-tanya sebentar ke Bapak ya Pak? Ya sudah Bapak Nah apa pendapat Bapak terkait adanya alat ini? Alhamdulillah dengan keterkaitan dengan alat ini Bisa membantu dengan adanya wisata-wisata Yang khususnya di dalam pantai wisata Jampelong Termasuk beberapa hal yang perlu kita ketahui Seponir-seponir yang ada di pantainya Dan bagaimana tanggapan Bapak terkait program yang dilakukan oleh mahasiswa Poltera Dalam pembuatan alat ini? Alhamdulillah cukup bagus Mungkin ke depan lebih bagus dikembangkan lagi Oh baik-baik Pak Dan harapan Bapak ke depannya tentang alat ini seperti apa? Tentang alat ini sebenarnya ke depan harus lebih bagus Ada bimbingan juga ya Pak Baik-baik Dan yang terakhir apakah alat ini berdampak positif Pak? Positif banget dengan adanya alat ini Baik-baik Terima kasih Pak untuk selanjutnya Pak Baik-baik Baik-baik Maribadudan Mabak senumpang Program penampil masyarakat desa Mabak senumpang Terima kasih Terima kasih.